bantu like comment and subscribe supaya channel Bang Anjarwana terus berkembang bisa menginspirasi kita semua amin ini asal contohnya ini saatnya mas ya arsat dia tekstur rantingnya mirip dengan kalau tempat yang mengatakan tugu kuning sirip ikan ya ya tugu kuning sirip ikan belum ada kalau dua antres masih kecil-kecil belum ada ini bukan gabungan sih emang enggak ada ini berarti belum mengalami sortir belum kemas ya belum itu belum disertasi itu sengaja dipelihara tunas-tunasnya emang buat-buat entres nantinya nah itu yang buat entres masih gila-gila gitu masih sekitar satu ruas dua ruas dan ini pun juga belum bisa untuk beli oke nanti tapi kita coba usahain cari ke ujung-ujung sana ya mudah-mudahan dapat jenis arsat saya mau tanya mas Anjar oke kita langsung coba saya mau tanya oke kawan saya bilang seperti ini memberikan anjuran kalau di daerah sana itu kan ikrimnya cenderung dingin ya berbeda dengan daerah kasui kata kawan kamu cari jenis bibit yang kalau di daerah seringit atau daerah dingin itu ketika dia musim hujan buahnya tetap tetap stabil mudah-mudahan itu cocok karena apa ketika yang musim panas di daerah seringit itu bisa maksimal belum tentu di daerah yang panas itu kurang bisa maksimal itu bagaimana gini lah bisa lurusin jadi kalau untuk bibit yang paling mudah itu dari tempat panas ke tempat dingin itu semua kopi cocok untuk family copy robusta tapi yang dari daerah dingin ke tempat yang panas itu susah adaptasi biasanya dan hanya-hanya klon-klon tertentu aja yang cocok di tempat panas di suhu yang panas sih di iklim yang panas terus gini mas Anjar itu bisa nggak kita akal ataupun kita kita apa itu contohnya kalau disini kan kopi yang dingin kita taruh di tempat kopi yang panas cuman kita kasih pelindung itu kira-kira apa bisa mempengaruhi ya apa apa kemungkinan bisa boleh sedikit membantu untuk maksimalnya kopi tersebut apakah memang bukan pelindung tapi memang cuaca yang ma yang ma yang ma itu yang ma yang ma yang harus mendukung mas Anjar saya rasa bibit aja kalau pol belindung nggak perlu kalau bener nggak perlu ya mas Anjar ya bibit aja kalau di tempat yang panas Tugusari bagus kalau jenis Tugusari terus kalau menurut mas Anjar kira-kira untuk daerah seperti di Kasui itu untuk kopi jenis disini yang bisa saya kembangan bapak pulang itu jenis apa kira-kira Tugusari Arsat Tugusari Arsat kalau untuk Kulon Kipli kurang itu bukan Kulon Kipli Cipto 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 mas Anjar ya pemilik kebunnya Pak Zul Kipli Oh Pak Zul Kipli Oh Pak Zul Kipli nama-nama kopinya Cipto makanya dinamakan dengan Pak Kopi Klon Kipli Klon Kipli Kipli juga dia punya tapi belum banyak ini belum terus bisa mas Anjar ketika saya langsung memberikan pertanyaan boleh Monggo silahkan teman-teman aktif sekali ya aktif sekali luar biasa semangatnya kita nyimak ya kita nyimak kita jawab pertanyaan-pertanyaan Monggo silahkan Bapak nama saya Aman Asihin saya dari Kasui tadi kita belum berperkenalkan nama kan bersama teman-teman ini anak-anak muda semua yang ini barusan punya anak satu ini masih bujang ini masih bujang coba perlihatkan wajah-wajah mereka orang-orang yang ingin bersendirgi dalam bidang kopi mas Anjar untuk waktu yang tepat kita memelihara tunas yang akan kita jadikan sortasi nantinya itu kira-kira yang paling ideal itu di bulan berapa sampai bulan berapa dan penyartirannya bulan berapa-bulan berapa menyesuaikan lingkungan masing-masing pupus ini kuncinya tumbuhan terakhir selesai untuk yang kedepan ini kan tidak membawa lagi bunga biasanya untuk yang tumbuh ini sama dengan tubuh baru barengan ini ya jadi serentak antara tumbuhnya pupus yang baru kan kopi ketika dia waktu berbunga dia otomatis dia tidak akan keluar pupus ya ya dia akan berhenti kan ketika selesai dia berbunga maka dia akan keluar pupus ya biasanya berbarengan dengan tunas ini yaitu pembahan ini bahan nih kalau kita lihat sekarang bulan 11 berarti ini bulan awal penghujan pun ya udah mulai tumbuh Iya pokoknya selesai pemungaan selesai pemungaan dia udah mupus baru dan itu tidak membawa bunga berarti bareng dengan bulan itu dan itu bahan dan ini bahannya dan ini bahan berarti sekitar tumbuh bulan sepuluh kemarin iya kemudian yang paling bagus idealnya waktunya sortasi kita bulan berapa 12-12 saya sekarang pertanyaan saya ketika bulan 11-12 ya mas Anjir ya kita sortasi bahan tapi ranting kita belum memenuhi ini misal yang harus kita pelihara misalkan ideanya 4 atau tidak tunas raja kemudian waktu kita sortasi bulan 12 tunas rajanya belum mencukupi atau belum banyak belum banyak itu bisakah kita teruskan lanjutkan ke bulan berikutnya bisa berarti kita pelihara lagi dari bulan 12 terus kita sortasi bulan satunya ya tapi jangan-jangan selang waktu tapi umumnya biasanya langsung keluar serentak banyak kok di bulan tersebut Oh bulan tersebut cenderung keluar banyak Iya karena emang udah pasenya seperti itu tadi kalau kasusnya yang keluar dikit itu jarang sekali itu kerangkanya biasanya dari kerangkanya itu sendiri dia jelek Oh dari kerangkanya Oh kalau struktur kerangkanya bagus batangnya bagus maksimal utama otomatis ininya pun akan banyak ya pertanyaan saya lagi ketika kita sortasi bahan selesai bahan yang kita ingon untuk bibit tahun depan atau eh apa bahan tahun depan kita sudah mencukupi berarti kan dia otomatis untuk bulan 12 bulan 2 bulan tiga kan keluar terus ya enggak semuanya keluar hampir teman terkadang banyak keluar kasusnya dekan ini apakah ketika kita sudah cukup kita buang habis terus dari jadi dari misal kita pelihara dari sortasi dari bulan satu udah selesai ranting yang kita gunakan untuk bahan udah cukup berarti ke bulan tiga empat lima enam sampai bulan sebelas bulan sepuluh kita buang terus nyampe ngeranting untuk pasca panen pasca panen ngeranting pembungaan selagi pembungaan belum selesai ada ternas tumbuh buang buang terus bersih terus masih jadinya buang terus nanti pas pas pembungaan selesai lanjut ke pupus baru ini disitu ada barang nah itu yang bahan ini 1234 mas anjar ini sampai ngera dan berapa Oh ini bulan tiga ini bulan tiga yang ini bulan tiga ini bulan hanya alasan mas anjar ini dipelihara karena kemungkinan ranting ini belum cukup iya kemarin iya kan karena ini masih ada rongga ya masih ada rongga kalau untuk yang ini semuanya kemarin bulan tiga jadi penyimpanan bahan itu bisa di awal usainya pembungaan bisa juga ketika buah kopi menjelang tua pasca panen menjelang panen Oh belum merah posisi posisi buah itu menjelang tua nah biasanya disitu nanti dia mulai keluar tunas baru untuk pengeluaran tunas-tunas baru yang bagus itu biasanya di awali dari usainya pembungaan dan kopi menjelang tua ada dua fase disitu penyimpanan bahan untuk kebetulan untuk batang yang ini ini kemarin bulan tiga kebetulan di sini bulan tiga itu udah menjelang tua ini contoh ini bulan tiga tahun lalu ini bulan tiga tahun lalu nah ini yang B2 nya B2 B1 nya berarti udah terbuang ini mas Anjar ya Iya bulan tiga penyimpanan di bulan tiga seperti ini untuk buah pertama dia sedikit contoh kayak ini sama dan nanti fullnya jadi B2 kayak gini ini nanti kasusnya akan terjadi seperti ini ya di B2 lanjutnya ini untuk selang mas Anjar bunga buka bunga ini itu musim tapi emang iklimnya sekarang kayak gini semua ini semua bukan cuman ini aja kalau cuman satu batang itu selang tapi kalau untuk keseluruhan batangnya ada di kebun sama seperti ini orang seperti itu ya Oh kalau cuman satu batang selang ini semua kayak gini kok nih 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 ini arsatnya kuning juga semua sama emang begini iklimnya ini pembunuhan pun menyesuaikan tapi untuk penyimpanan bahan ya bisa di depan dari sini nggak masalah kalau ini biarkan saja kalau untuk tahun ini kalau pemupukan yang paling bagus penaraan pupuk itu di bulan berapa mas Anjar nggak berpatokan sama bulan penyimpanan bahan mupuk nggak patokan sama bulan menyesuaikan ini nih kembungaan selesai mata yuyu kupuk mata yuyu ketika kita sudah turun hujan pupuk ya Iya kalau di sini bulan sebelas kalau di tempat lain enggak tahu bulan berapa tentu ya pokoknya dia selesai bahwa saya kekasuh itu bulan berapa ya di sana itu udah mata yuyu kemarin bulan kemarin bulan 10 kekasuh itu posisinya udah kayak gini jadi lebih dulu dong jadi mau pupuk lebih dulu karena kebutuhan dia harus terpenuhi ketika buah keadaan seperti ini kita nggak berpatokan sama bulan jadi buat di YouTube juga udah saya sering bahas itu untuk perawatan kopi yang baik itu kita nggak patokan sama bulan karena setiap daerah itu beda-beda iklimnya kalau kita patokan sama bulan ngikutin saya kecul ada yang lebih dulu ada yang lebih lambat kan gitu untuk penyimpanan bahan patokannya ke sini ini pukus baru dari B2 kalau dia lanjut otomatis ini berbunga kembali kan kita barangkan dengan tempat baru secara otomatis ini akan berbunga itu pun akan berbunga serentak yang ini mata entah Oke ini B2 mas Anjar ya ya ini B2 dari penyimpanan bahan tahun lalu di B di bulan tiga ini nanti masih dipelihara lagi mas Anjar ya enggak enggak tentu enggak tentu dibuang jadi kita lihat pertumbuhan bahan yang berikutnya mas Anjar ya kalau pertumbuhan bahan yang berikutnya udah maksimal memang mencukupi maka ini tapi kalau yang ini kalau yang ini saya rasa dibuang tahun lalu ini udah terlalu panjang Oh udah terlalu panjang ini udah banyak disini tapi saya siapkan baru ya ini dibuang ini dibuang ke depan buang sama yang kesana satu lagi dibuang sama yang ini juga maju yang ini maju tambahin yang saya simpan lagi ke belakang perkiraan mas Anjar ketika ini tidak ada halangan kemudian ini jadi cuaca bagus ini kira-kira berapa kilo 2,7 2,7 kg 2,7 kemarin satu pinjar satu pinjar itu punya saya kapasitas set green binnya tiga kilo muncul loh kalau ini saya lihat dari keadaan ini kemarin tapi yang ini ya masuk yang kemarin di petik ah mat dimasukin ini kalau yang ini 1,7 Iya yang sampai masukin diri sekalian ini ranting itu kan ini namanya arsap-arsap mas Anjar coba kita cari jenis yang lain mas Anjar boleh boleh oke Bapak ini pengen tahu kapi waspada kebetulan di sini lingkungannya waspada semua nah ini waspada Pak ini waspada sekeliling sana terus yang ini juga waspada ini kalau seksur batangnya hampir mirip dengan arsap dengan arsap Iya yang mirip kerangkanya hampir sama karakteristiknya hampir sama cuman dia ke atas nantinya dia ke atas dia cuman dia sedikit ke atas ya ke bawah yang bawah juga semuanya waspada bagian sini kalau waspada lebih dulu bulan empat dia udah mulai panen dan biasanya terakhir itu bulan enam dia panen Oh kalau untuk jenis waspada lebih dulu bulan empatnya bulan enam itu waspada bulan enam sampai bulan delapan itu Teguh Sari jadi dari bulan empat sampai bulan lapan itu terus panen gitu kalau diseteriasi ini mas Ano mas Anjar untuk perolehan pendapatan bagusan mana untuk dikembangan antara waspada sama arsap tadi semuanya bagus yang penting perawatannya tahu perawatan masing-masing ini beda loh perawatannya Oh ada karakter setiap setiap jenis kopi karakternya masing-masing ii waspada lebih dulu penyimpanan bahannya karena panennya pun lebih dulu kalau udah tulur udah turun semua keluar tunas baru yaitu bahan bulan tujuh waspada biasanya bulan tujuh mulai penyimpanan bahan udah mulai tumbuh bahan berarti penyimpanan bahan antara di bulan tujuh bulan lapan bulan lapan oh oh dia iya soalnya ah bahannya udah sedikit panjang lebih panjang daripada yang lain yang lain daripada saya arsa tadi ini waspada ya rantingnya udah lebih duluan waspada mempunyai waspada hampir sama kayak Teguh Kuning dia banyak buah selangnya tapi enggak papa musim ini pun banyak waspada Oke pemirsa kita nggak jadi istirahat aktif sekali luar biasa kita langsung jalan-jalan karena kemarin perjanjiannya kita di eh Bang Anjar teman dikasih waktu minta waktu dua jam gitu harganya jam 9 jam 11 harus seharus tuntas eh kita jam 12 mungkin hampir bentar-bentar pas anjar ingin hampir ke rumah bentar habis boleh pulang Oke karena kita takut cuasanya hujan jauh tentunya penduduknya jauh agak kesulitan dunia deh sorenya saya udah ketenung sorenya makanya saya sebenarnya itu sih agak apa agak canggung mau janjian nomorannya ketika mas anjar kemarin hari Selasa katanya sampai hari Selasa ada waktu cuman kalau saya ketika CCT masanya masih di rumah iya masih di rumah sekarang masih di rumah cuman hanya sibuk aja saya saya melihat sih mungkin hanya sibuk aja kebersihan gulmah saya minta tolong untuk minta waktunya sebentar karena apa ilmu yang saya dapatkan nanti rencana mau saya buat sertasi di bulan 12 yang akan datang Oke makanya kalau hari-hari kedepan ini cuaca bisa hujan terus makanya kami ditakutnya di perjalanan ketika saya ilmu saya sudah saya dapatkan nah saya tinggal praktekan nanti kebetulan di sana banyak PS ataupun teguh kuning saya saya pun punya batu kuning teman-teman emang aja domodeng orasi jane-jane bengkapun menjadi pengaruh mana babi emang sering loh situ tuh 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 jelas masa nggak jelas tuh tuh